Kembali di Net12, dalam musim hujan, PMK Bandung kebut normalisasi Sungai Cikapundung. Pengerukan sedimentasi dasar sungai diharapkan mampu meminimalkan banjir di wilayah aliran sungai. Aliran Sungai Cikapundung di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai dibenahi. Proses normalisasi oleh petugas balai besar wilayah sungai dikerjakan di area sepanjang 1 km selama bulan November. Dua alat berat diturunkan untuk mengeruk sedimentasi di dasar sungai yang bermuara di Citarum. Normalisasi terus dikebut dan ditargetkan selesai sebelum memasuki musim hujan. Dengan cara ini, PMK Bandung berharap masalah banjir di sejumlah wilayahnya dapat berkurang. Tujuannya untuk mempercepat daya arus air, Pak, supaya tidak cepat meluap ke pemukiman. Berapa panjangnya, Pak? Kalau panjangnya, saya kurang tahu, ya mungkin 1 kg, ya itu mah tergantung orang BWS, Pak. Pengerukan sedimentasi menimbulkan bau menyengat di area pemukiman warga. Meski menyambut baik, warga menginginkan normalisasi dilakukan hingga aliran sungai Citarum. Dipanjangin langsung ke sana, pas ke pusat sana, ke Citarum. Kalau ini enggak ya, Pak? Enggak, ini pengurangan sih ada. Seiring dengan normalisasi, PMK Bandung juga terus mengimbah warga untuk tak membuang sampah di sungai. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi jalan keluar agar banjir tak rutin mengkenangi sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung saat musim hujan. Adi Rianto melaporkan untuk NET.